Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semoga selalu dalam keadaan baik ya jika di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang sejarah sumpah pemuda Hai nah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Kongres pemuda 1 dan Kongres pemuda 2 dimana ini adalah rangkaian dari sejarah sumpah pemuda nah ini ada kutipan dari Insinyur Soekarno beri aku seribu orang tua niscaya akan kucabut semeruh dari akarnya beri aku 10 pemuda niscaya akan kugunjangkan dunia dimana disini Insinyur Soekarno melihat betapa pentingnya peran pemuda ya termasuk dalam perjuangan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan itu sangat luar biasa sekali diperlukan peran yang sangat besar dari para pemuda dimana para pemuda ini adalah kunci untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka yang maju dan berdaulat Oke nah Kongres pemuda 1 dan Kongres pemuda 2 ini adalah masih satu serangkaian sejarah dari sumpah pemuda yang akan kita pelajari pada hari ini nah ini adalah museum sumpah pemuda dimana ini adalah tempat yang sangat bersejarah bagi negara kita ya Oke sebelumnya Bapak akan flashback kembali tentang sumpah pemuda apa sih sebenarnya sumpah pemuda itu nah sumpah pemuda itu adalah satu pengakuan ya pengakuan dari pemuda-pemuda Indonesia yang mengiklarkan satu tanah air satu bangsa dan satu bahasa jadi sumpah pemuda itu merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena sebelumnya perjuangannya kan masih bersifat lokal kedaerahan nah ini berubah menjadi perjuangan yang sifatnya nasional gitu pengakuan pemuda ini sadar bahwa perjuangannya bersifat lokal itu sia-sia maka dengan persatuan dan kesatuan itu kemerdekaan akan bisa diwujudkan gitu Nah kita akan masuk ke bagian inti jadi Kongres pemuda yang yang pertama adalah Kongres pemuda 1 ini dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 ini dilaksanakan di Jakarta yang diketuai oleh Muhammad Tabrani nah ini adalah hasil dari Kongres pemuda satu yang harus anak-anak ketahui yang pertama adalah mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda itu bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia bersatu ya kuncinya yang kedua mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia yang ketiga adanya upaya untuk menghilangkan pandangan adat sifat kedaerahan yang kolet dan sebagainya yang keempat mempersiapkan diselenggarakannya Kongres pemuda yang kedua nah itu adalah hasil dari Kongres pemuda yang pertama nah berikutnya ini adalah kelanjutan dari Kongres pemuda yang pertama ini Kongres pemuda yang kedua ya kelanjutannya nah ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 dimana ini dilaksanakan di Jakarta dan diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito jadi Sugondo Joyo Puspito ini dipilih sebagai ketua Kongres dalam Kongres pemuda yang kedua rumusan Subah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin Subah Pemuda awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin nah ikrah dalam Kongres pemuda yang kedua tersebut merupakan puncak dari persatuan golongan pemuda pada masa pergerakan nasional nah ikrah tersebut disampaikan pada tanggal 28 Oktober nah sehingga hari itu tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai hari Sumpah Pemuda pada tanggal 25 sampai 29 Desember 1928 terbentuklah Organisasi Indonesia Muda yang merupakan penggabungan dari organisasi pemuda sebelumnya nah ini adalah hasil Kongres pemuda yang kedua yang pertama adalah menyepakati seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia jadi organisasi pemuda di Indonesia harus bersatu yang kedua mengikratkan Sumpah Pemuda dimana isi dari Sumpah Pemuda seperti yang sudah anak-anak ketahui yang pertama kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia yang kedua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia yang ketiga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia nah ini pada Kongres pemuda yang kedua pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola nah lagu ini adalah ciptaan dari W.R. Supratman nah cuman pada waktu ini W.R. Supratman cuman menggunakan biola aja jadi tidak diiringi dengan lagu jadi berupa instrumental aja ya nah pada waktu ini juga ditetapkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia oke Bapak kira cukup untuk pertemuan pada hari ini pesan Bapak tetap jaga kesehatan selalu ya karena kesehatan itu adalah satu aset bagi diri kita dimana harus kita jaga dan harus kita pelihara oke sekian Bapak Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih